Intro Pemirsa dalam rangka menyambut 10 Muharam 1446 Hijriyah Kesatuan Perempuan Partai Golkar KPPG Kota Bajermasin kembali menggelar memasak bubur asyura bersama pegurus di kawasan pemurus dalam Bajermasin Rabu 17 Juli 2024 Intro Untuk kesekian kalinya, Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG Kota Bajermasin dalam rangka menyambut 10 Muharam 1446 Hijriyah menggelar memasak bubur asyura bersama pegurus di kawasan pemurus dalam Bajermasin Rabu 17 Juli 2024 Pada tahun ini, pihaknya menyiapkan sebanyak 15 liter beras untuk diolah dan dibagikan kepada masyarakat Pada saat pembagiannya, terdapat hal yang menarik Pasalnya, bubur asyura dibagikan menggunakan sebuah gerobak dan para pengurus berkeliling menyusuri wilayah pengurus dalam Kegiatan itu pun banyak menarik perhatian warga dan pengguna jalan Sehingga membuat mereka pun antusias untuk mendapatkan bubur yang kaya dengan berbagai sayuran, kacang-kacangan, serta daging sapi dan ayam di dalamnya Ketua OKK KPPG Kota Banjarmasin, Dharma Ahriyani menjelaskan Kegiatan ini rutin digelar tiap tahunnya sebagai bentuk syukur dengan cara berbagi Kegiatan hari ini memperingati 10 muharam untuk yang sekian kalinya KPPG melaksanakan Mudah-mudahan hajat Golkar untuk tahun ini menjadikan payuni Nur Abdi Suleiman menjadi wali kota Mudah-mudahan sidin terpilih Amin Pada kesempatan ini juga turut mensosialisasikan Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Abdi Nur Sulaiman yang bakal maju pada pemilihan wali kota Banjarmasin mendatang Rido melaporkan untuk BanjarTV Terima kasih telah menonton!